Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semua baik-baik aja ya. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu, Koko mengajak kita semua untuk lipat tangan dan tutup mata lebih dulu. Kita mengambil saat teduh. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Berdoa di dalam hatinya masing-masing. Katakan, Tuhan saya siap. Saya siap memulai ibadah hari ini. Jika sudah siap, Koko undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan sebuah pujian. Berikanku hati seperti hati. Mari kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berikanku hati. Seperti hatimu yang menunggu dengan belas kasih. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur. Kami bersuka cita. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami. Agar kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih mau memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita angkat pujian. Allah ku besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang bisa mengalami Allah kita yang hebat. Allah ku besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Oh-oh. Allah ku besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Gunung milik dia, sungai milik dia. Bintang-bintang ciptaannya. Oh-oh. Allah ku besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah ku besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Oh-oh. Allah ku besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Oh-oh. Gunung miliknya, sungai miliknya. Bintang-bintang ciptaannya. Oh-oh. Allah ku besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Oh-oh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Semua bisa dikerjakan. Mau menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Banyak muzizat yang bisa Tuhan lakukan. Contohnya apa? Coba adik-adik di rumah. Semuanya kopokasi waktu untuk berpikir. Muzizat apa yang bisa Tuhan lakukan? Apa ya? Apa ya muzizat? Apa aja yang Tuhan bisa lakukan? Naaman sakit pustak. Waktu itu penyakit pustak, penyakit yang sangat mematikan dan tidak ada obatnya. Tetapi Tuhan bisa menyembuhkan Naaman. Mari kita angkat pujian ini. Naaman sakit pustak. Di sungguh elisa merendam tujuh kali. Di sungguh elisa merendam tujuh. Tunggu dulu. Tadi kan lagunya bilang, Naaman sakit pustak. Dia harus berendam. Kalau berendam berarti si Naaman masuk ke dalam air. Kalau masuk sampai turun dong adik-adik. Sampai jombok. Satu sampai tujuh kali baru sembuh. Kalau enggak sampai tenggelam, enggak sampai masuk ke air, mana sembuh. Dia enggak masuk ke dalam air itu dong. Yuk kita angkat pujian ini lagi. Naaman sakit pustak. Sampai bawah ya. Naaman sakit pustak. Di sungguh elisa. Berendam tujuh kali. Di sungguh ayodah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enak. Semgulah sakitnya. Selain Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit pustak. Tuhan juga bisa menyembuhkan orang buta. Buta itu dia tidak bisa melihat. Coba semuanya adik-adik yang di rumah tutup matanya. Tutup. Jangan ada yang hidup. Matanya dimermin. Gelap apa terang? Gelap. Enak apa enggak? Enggak. Bisa lihat kokorian? Enggak juga. Jadi orang buta itu tidak enak. Tetapi Tuhan bisa menyembuhkan orang buta. Mari kita angkat pujian. Satu orang buta duduk minta-minta. Semuanya tutup matanya. Kita angkat pujian bersama-sama. Satu orang buta duduk minta-minta. Satu orang buta duduk minta-minta. Tiap-tiap lah di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui. Karena Yesus cinta jelik matanya. Jelik matanya. Jelik matanya. Jelik matanya. Karena Yesus cinta jelik matanya. Jelik matanya. Jelik matanya. Karena Yesus cinta jelik. Satu orang buta. Orang buta duduk minta-minta. Tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui. Karena Yesus cinta jelik matanya. Jelik matanya. Jelik matanya. Karena Yesus cinta jelik matanya. Jelik matanya. Jelik matanya. Karena Yesus cinta jelik matanya. Karena Yesus cinta. Kepada kita semua. Tuhan Yesus. Bukan saya kepada pokorian doang. Tetapi kepada kita semua. Selain itu musizat apalagi yang Tuhan bisa lakukan. Musizat di sebuah perahu. Perahu itu kena ombak yang sangat besar. Dan perahu itu hampir tenggelam. Tetapi dia memanggil Yesus untuk membantu. Mari kita akan ujian. Kapalku miring hampir tenggelam. Ombaknya sangat besar. Kapalku miring hampir tenggelam. Ombaknya sangat besar. Boyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam. Kapalku miring hampir tenggelam. Kapalku miring hampir tenggelam. Ombaknya sangat besar. Boyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus. Jadi kapalku. Ingat dalam segala ketakutan kita. Kita mempunyai Tuhan yang bisa menolong kita. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Buat adik-adik yang di rumah. Bisa men-transfer persembahannya. Minta tolong papa, mama, cici, koko. Ke rekening yang tertera di depan. Rekening gereja. Atau uang persembahannya bisa disimpen dulu di rumah. Nanti kalau sudah gereja nanti dibawa. Oke. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian bersama-sama. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia. Putih unik dan hitam. Semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia Putih, kuning, dan hitam Semua dicinta Tuhan Tuhan cinta semua anak di dunia Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Engkau telah mengasihi kami Engkau telah menjaga kami Dan Engkau telah memberkati kami Sampai sekarang Terima kasih Tuhan Tuhan kami telah memberikan persembahan Tuhan berkati persembahan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik, kok kok mau kasih tau pengumuman Karena masih ada virus COVID-19 Atau yang biasa kita sebut Corona Adik-adik masih beribadah di rumah Tapi ingat Meskipun di rumah cici kokoknya gak lihat Tapi Tuhan melihat Oleh sebab itu Setiap kali kita beribadah Marilah kita mempersiapkan yang terbaik Dari pakaian Dari siap-siap mandi dulu Siapkan semua yang terbaik Karena kita beribadah untuk Tuhan Dan untuk kedepannya Kita akan kasih ibadah online Dari YouTube Sekolah Minggu GKI Ampere Dan setiap hari Kamis Biasa adik-adik suka datang ke gereja tuh Buat persekutuan anak Hari Kamis juga cici kokoknya akan upload video Untuk persekutuan anak Jam setengah tujuh malam Di hari Kamis Dan yang terakhir Adik-adik di rumah Jaga kesehatan Makan makanan yang sehat Makan sayur gak boleh males Makan buah-buahan Dan cuci tangan kalau habis keluar Bersih-bersih Oke adik-adik Sekarang kita bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan Koko ajak adik-adik untuk mempersiapkan dirinya Lipat tangan dan tutup mata Kita mau mengangkat sebuah ujiannya Mengatakan kita mempunyai Allah yang setia Mari kita angkat ujiannya bersama-sama Yesus kau telah memulai Yesus kau telah memulai Segala yang baik dalammu Engkau menjadikanku Seru pada gambaranku Dan berharga di matamu Yesus kau telah memulai Yesus kau telah memulai Karya yang mulia dalammu Kau berikan hidupmu Sebagai ganti dosaku Dan kasihmu padaku Sekarang ku memulai Sekarang ku memulai Agar indah bagimu Mari kita berdoa Tuhan kami siap Dengan sepenuh hati Untuk mendengarkan Firman Tuhan Pakailah kami Tuhan Agar kami menjadi Pendengar yang baik Dan boleh fokus Mendengarkan firman Tuhan Dan tolong guru-guru Yang akan menceritakan Firman Tuhan Kami serahkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat siang adik-adik Kita akan melanjutkan Pembahasan mengenai Kitab Kejadian Marin Ingat ya Dua minggu lalu Kita belajar di Kejadian pasal pertama Bahwa Allah kita Adalah Allah yang menciptakan Dunia Segala sesuatu Untuk makhluk ciptaannya Tuhan Alam Menyediakan Lautan terlebih dahulu Kemudian Apa ikan bisa tinggal Tuhan Alam Menyediakan langit Terlebih dahulu Kemudian baru mengisi Dengan burung-burung Ya kalau kita ingat Secara urut lagi Tuhan Alam menciptakan Terang terlebih dahulu Baru di hari keempat Dia menciptakan Matahari dan bulan Kemudian Memisahkan air Kemudian Mengisi air Yang dibawa dengan ikan Dan mengisi air Yang di atas Yang langit itu Dengan burung-burung Dan di hari ketiga Tuhan Alam memisahkan Yang kering Dari yang basah Ya Tuhan memisahkan Menjadi daratan Dan timbul Ya pohon-pohon Tumbuh-tumbuhan Baru di hari ke-6 Tuhan Alam menciptakan Hewan darat Dan juga Manusia untuk tinggal Tuhan Alam kita Adalah Allah yang Menciptakan terlebih dahulu Tempat Bagi setiap Bagi setiap Makhluk ciptaan Dan kemudian Minggu lalu Di kejadian pasal ke-2 Kita melihat Menciptakan yang lebih Terinci lagi Bagaimana Alam menciptakan manusia Ya Adam Kemudian Tuhan Alam Menciptakan Hawa Dan Tuhan memberikan Perintah Kepada mereka Bahwa Adam Dan Hawa Diciptakan untuk Berpuasa Atas Alam semesta Maka kita tidak heran Setelah Tuhan Alam Mencipta Adam Tuhan Alam Membawa Adam Kepada Binatang-binatang Untuk apa? Untuk dinamai Adam Harus Menamai Binatang-binatang Kenapa harus Menamai binatang-binatang? Untuk menunjukkan Bahwa Adam itu Berpuasa Atas Alam semesta Atas binatang-binatang Ini Kita melihat Satu kisah yang indah Tetapi Alkitab Mencatat kisah yang indah Ini Hanya sampai Kejadian Pasal yang kedua Hari ini Kita akan melihat Kejadian pasal yang ketiga Mari kita Bersatu di dalam Tuhan Bapak kami Kau adalah Allah Yang mencipta Segala sesuatu Dengan begitu indah Ketika kami kembali Kedalam kitab kejadian Kami kembali Ingin melihat Bagaimana ciptaan Yang begitu indah Kami kembali Bersyukur kepada Tuhan Bagaimana kau Menciptakan manusia Dengan begitu indah Kami bersyukur Kepada Tuhan Bagaimana kau Begitu mengasihi Kami manusia Sebagai mahkota ciptaan Kami bersyukur Tetapi kami melihat Kejadian Tuhan Terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga Dan biar Tuhan Boleh mimpin kami Untuk belajar Dari kisah ini Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami bersyukur Amin Mari kita buka Kejadian pasal yang ketiga Jadi Kok-kok ini sudah cerita Bahwa Tuhan Mencipta Manusia itu Dengan sempurna Tadi Waktu Allah Memisahkan terang Baik Memisahkan air Yang dibawa dengan Ini di atas Baik Kemudian Tuhan Memisahkan yang kering Dari yang basah Daratan Baik Kemudian Tuhan Tuhan Allah menciptakan matahari Bulan Baik Menciptakan ikan Dan burung Baik Menciptakan hewan Darat Dan manusia Baik Yang terlebih lagi Waktu Tuhan Allah Mencipta manusia Tuhan Allah melihat Sangat Amat Baik Ya Jadi ciptaan Tuhan Itu tidak ada yang Jelek Semuanya sangat Amat Baik Semuanya Sempurna Ya Dan di dalam Kejadian dua Kita melihat Bagaimana manusia Taat kepada Allah Tuhan Bawa Adam kepada binatang Suruh namai Adam taat Namai Tuhan Allah suruh Adam Tidur Hari ini tidur Ya Adam tidur Kemudian Tuhan Allah Mengambil tulang musuhnya Menciptakan Pendamping Bagi Hawa Bagi Adam Yaitu Hawa Yang manusia Taat kepada Tuhan Sekilas Semua Kisah ini Sangat indah Waktu kita membaca Alkitab Dari pasal pertama Sampai pasal Kedua Tetapi Setelah Alam Menciptakan Adam dan Hawa Tuhan Allah Memberikan perintah Masih ingat gak Perintahnya apa Perintahnya adalah Bahwa mereka harus Berpuasa Atas Burung-burung di udara Ikan-ikan di laut Ya Berpuasa Atas alam Kemudian Mereka juga harus Beranak Cucu Untuk apa Untuk memenuhi Bumi Kemudian Tuhan Allah Juga memberikan Perintah Bahwa Mereka Tidak boleh Makan Buah Pengetahuan Yang baik Dan yang jahat Sudah tahu ya Buah Pengetahuan Baik Dan Jahat Tuhan Allah Bila Kalau You Makan Maka Hasilnya Adalah Mati Ya Jadi Tuhan Sudah memberikan Perintah yang jelas Kalau Kamu Makan Buah Pengetahuan Yang baik Dan jahat Pokoknya Itu ada di Tengah-tengah Taman Eden Ya Maka Kamu Pasti Akan Mati Ya Dan Tuhan Meminta manusia Untuk Taat Ya Seperti Sudah Berjanji Manusia Aku Adalah Allah Mu Kamu Adalah Ciptaanku Ya Kitab Kejadian Memberitahu kita Bahwa Tuhan Allah Menjadikan manusia Serupa Gambar Dengan Tuhan Allah Jadi manusia itu Diciptakan Serupa Dengan Allah Nanti kita akan Lihat permainan Iblis Ya Yang membuat Semua Jadi Berantakan Padahal Tuhan Allah Menciptakan Sudah Sangat Indah Maka Setelah Kisah ini Berjalan Begitu Indah Kita masuk Pasal yang Ketiga Kita tahu Iblis Tentu Tidak Senang Ya Ada yang namanya Iblis Yang malaikat Jahat Yang Membrontak Kepada Tuhan Yang Terus Melawan Tuhan Dan Dia Tidak Suka Melihat Dunia Ini Bumi Ini Pada Kejadian Satu Dan Dua Begitu Indah Bagaimana Allah Bisa Bersekutu Dengan Manusia Dengan Begitu Bebas Ya Manusia Bersuka Cita Kemudian Allah Bersuka Cita Wah Iblis Gak Suka Maka Dia Mulai Meluncurkan Serangan Ya Iblis Mulai Melakukan Serangan Serangan Dia Dalam Busunya Jahat Dia Menghancurkan Dunia Yang Indah Ini Tuhan Allah Meminta Adam Dan Hawa Untuk Taat Kepada Allah Tapi Kemudian Akhirnya Iblis Muncul Ya Dan Iblis Kita Akan Melihat Nanti Minta Manusia Untuk Taat Kepada Iblis Mari Kita Membaca Ayat Yang Pertama Sampai Yang Ketujuh Kejadian Tiga Ayat Pertama Sampai Ketujuh Ada pun Ular Yang paling Cerdik Dari Segala Binatang Di Darat Yang Dijadikan Oleh Tuhan Allah Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Ya Tentulah Allah Berfirman Cuma Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kamu Makan Buahnya Bukan Ya Ular Datang Nanya Permisi Tanya Kata Tuhan Semua Semua Gak Boleh Dimakan Kan Loh Kok Semua Dalam Taman Ini Jangan Dimakan Kok Yang Gak Boleh Dimakan Cuma Satu Tetapi Iblis Pakai Pertanyaan Semua Gak Boleh Makan Kan Wah Ya Hawa Langsung Tersulut Hawa Langsung Menjawab Buah Pohon Pohonan Dalam Taman Ini Boleh Kami Makan Tetapi Tentang Buah Pohon Yang Ada Di Tengah Taman Itu Jangan Kamu Makan Ataupun Rabah Boah Itu Nanti Kamu Mati Hawa Hasilnya Akan Mati Dan Tuhan Meminta Manusia Untuk Taat Kepada Allah Tapi Kemudian Kita Melihat Iblis Menjawab Apa Ayat 4 Tetapi Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Tetapi Allah Mengetahui Bahwa Pada Waktu Kamu Memakannya Matamu Akan Terbuka Dan Kamu Akan Menjadi Seperti Allah Tawaran Iblis Apa Dia Menawarkan Manusia Hehe Manusia Mau Enggak Jadi Seperti Allah Tau Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Ayat 6 Perempuan Itu Melihat Buah Pohon Itu Baik Untuk Dimakan Dan Sedap Kelihatannya Jadi Hawa Sebenarnya Udah Ngidip Tiap Kali Jalan Di Taman Eden Kalau Lihat Pohon Yang Tengah Dia Lihat Tentus Buah Memang Sangat Menarik Yang Satu Ini Tengah Kemudian Pas Iblis Menggoda Hal Ini Membuat Dia Semakin Tertarik Pohon Itu Baik Untuk Dimakan Dan Sedap Keliatannya Lagipula Pohon Itu Menarik Hati Karena Memberi Pengertian Lalu Dia Mengambil Dari Buah Dia Makan Dan Dia Ngasih Juga Kepada Suaminya Yang Bersama Sama Dengan Dia Yaitu Adam Dan Adam Pun Memakannya Maka Terbukalah Mata Mereka Berdua Dan Mereka Tahu Bahwa Mereka Telanjang Lalu Mereka Menyemat Daun Pohon Arah Dan Membuat Cawat Jadi Kita Melihat Disini Iblis Menawarkan Apa Kamu Mau Jadi Seperti Allah Caranya Gimana Ikuti Perintah Saya Apa Perintah Iblis Makan Buah Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Kemudian Hawa Ingat Bahwa Tuhan Sudah Memerintahkan Tidak Boleh Makan Buah Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Dan Tuhan Allah Meminta Manusia Untuk Taat Kepadanya Tuhan Sudah Memberi Perintah Aku Alamu Kamu Adalah Ciptaanku Kamu Adalah Pemimpin Daripada Bumi Maka Kamu Harus Taat Kepada Allah Dan Allah Akan Memberkati Kamu Ya sudah Janji Mereka Sudah Tuhan Allah Dan Manusia Sudah Mengikat Ada Perjanjian Di sini Kamu Tidak Boleh makan Ada Perintah Yang Tuhan Berikan Kemudian Iblis Goda Mau Nggak Jadi Seperti Allah Wah Ini Perintah Yang Sangat Aneh Kenapa Perintah Yang Sangat Aneh Karena Di dalam Kejadian Satu Kita Ingat Bagaimana Tuhan Menciptakan Manusia Ya Aku Baca Aja Ayatnya Kejadian Satu Ayat Ke 27 Maka Allah Menciptakan Manusia Itu Menurut Gambarnya Menurut Gambar Allah Diciptak Makanya Dia Laki Laki Dan Perempuan Diciptak Nya Mereka Manusia Sudah Diciptakan Menurut Gambar Rupa Allah Sudah Seperti Allah Belum Sudah Gambar Rupa Allah Tetapi Iblis Menawarkan Ayo Manusia Mau Jadi Seperti Allah Enggak Kalau Mau Jadi Seperti Allah Makan Buah Padahal Tuhan Allah Sudah Mengatakan Bahwa Manusia Itu Adalah Gambar Rupa Allah Sudah Seperti Allah Sudah Sudah Gambar Rupa Kurang Seperti Apalagi Kalau Ada Kamu Jalan Jalan Kemudian Di Foto Dikasih Dikasih Lihat Fotonya Ini Fotonya Misalkan Fotonya Koko R Bukan Ya Mirip Sekali Ini Sudah Ini Yang Difoto Ini Koko R Bukan Bukan Ini Cuman Foto Ini Gambarnya Doang Tapi Mirip Banget Orang Fotonya Kok Manusia Itu Gambar Rupa Allah Sudah Seperti Allah Tetapi Iblis Membuat Manusia Seolah Bukan Gambar Allah Iblis Menipu Hawa Hawa Kamu Belum Seperti Allah Kalau Mau Jadi Seperti Allah Makan Buah Yang Pengetahuan Ini Sebelum Kamu Makan Kamu Bukan Seperti Allah Padahal Tuhan Allah Sudah Berfirman Mari Kita Menciptakan Manusia Seturut Gambar Rupa Kita Gambar Rupa Allah Iblis Bilang Manusia Kamu Belum Seperti Allah Wadih Bolak Balik Sampai Iblis Semuanya Kemudian Hawa Pun Akhirnya Pilihan Hawa Cuma Ada Dua Ketika Dia Tidak Memakan Maka Hawa Taat Kepada Allah Ketika Dia Makan Hawa Taat Kepada Iblis Gak Bisa Taat Dua-duanya Ketika Hawa Taat Kepada Allah Berarti Hawa Membuang Iblis Bukan Hawa Doang Ada Manusia Ketika Manusia Taat Kepada Allah Maka Manusia Membuang Perintah Iblis Tetapi Ketika Manusia Taat Kepada Iblis Maka Manusia Membuang Allah Waduh Ini Gawat Sekali Pilihan Mana Taat Kepada Allah Atau Taat Kepada Iblis Taat Kepada Allah Tidak Akan Mati Dan Hawa Sudah Merupakan Gambar Rupa Allah Taat Kepada Iblis Berarti Membuang Allah Taat Kepada Iblis Manusia Pikir Bisa Jadi Seperti Allah Dan Kita Tahu Akhirnya Hawa Lebih Memilih Taat Kepada Iblis Dibanding Taat Kepada Tuhan Allah Karena Ketidak Taatan Ini Maka Masuklah Yang Namanya Dosa Kedalam Dunia Dosa Itu Apa Ketidak Taatan Kepada Allah Itulah Dosa Ketika Tidak Taat Maka Dosa Mulai Masuk Kedalam Dunia Meracuni Manusia Sehingga Manusia Sekarang Jadi Malu Kita Telajam Mereka Langsung Ngumpet Langsung Ambil Cawat Daun Untuk Tutupin Badannya Jadi Setelah Berdosa Setelah Setelah Tidak Mereka Berdosa Setelah Berdosa Mereka Menjadi Malu Kenapa Harus Malu Oh Ternyata Teranjang Padahal Sebelumnya Tidak Malu Sekarang Mereka Malu Padahal Karena Apa Karena Dosa Sudah Merusak Mereka Maka Mereka Sembunyi Dari Allah Tadinya Tuhan Allah Jalan Jalan Bersama Sama Di taman Ya Ini Satu Gambaran Manusia Bisa Bersekutu Dengan Tuhan Tetapi Sekarang Waktu Mendengar Ada Suara Langkah Allah Manusia Takut Takut Kenapa Takut Karena Ada Dosa Masih Ada Sampai Sekarang Enggak Wah Ya Kalau Pagi Pagi Berangkat Ke Sekolah Udah Sampai Sekolah Seneng Cerianya Minta Ampun Ya Tapi Waktu Guru Yang Galak Masuk Ayo Kumpulkan PR Baru Ingat Waduh Saya Belum Bikin PRnya Kemarin Lupa Kita Takut Kenapa Kenapa Takut Karena Ada Kesalahan Maka Manusia Menjadi Takut Inilah Manusia Berdosa Awalnya Tuhan Allah Dateng Tidak Apa Saya Sangat Mencintai Tuhan Saya Ingin Tetap Bersama Tuhan Tetapi Setelah Dosa Masuk Waktu Tuhan Dateng Manusia Menjadi Takut Menjadi Takut Kepada Allah Semua Yang Indah Di dalam Kejadian Satu Dan Dua Sekarang Sudah Hilang Semuanya Sudah Rusak Waktu Tuhan Allah Dateng Panggil Adam Adam Kamu Dimana Adam Bilang Sembunyi Ternyata Apa Tuhan Tanya Kenapa Sembunyi Karena Malu Kenapa Malu Karena Telancar Kenapa Kau Tahu Telancar Wah Ketauan Ternyata Karena Dia Memakan Dua Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Malu Sembunyi Ketauan Kemudian Adam Bila Bukan Bukan Saya Tuhan Gara Gara Hawa Yang Kasih Buah Kemudian Hawa Bukan Karena Saya Tuhan Karena Uler Ini Uler Yang Menggoda Saya Setelah Dosa Masuk Dan Ala Kita Adalah Ala Yang Kudus Kudus Artinya Tidak Ada Dosa Maka Yang Kudus Yang Tidak Berdosa Dengan Yang Berdosa Tidak Bisa Bercampur Yang Situ Hitam Yang Sini Putih Tidak Bisa Campur Berbeda Maka Manusia Akhirnya Dihukum Uler Dihukum Berjalan Dengan Perut Makan Debu Adam Dihukum Bahwa Laki-laki Nanti Akan Susah Di Dalam Mencari Makanan Tanah Itu Akan Menjadi Sukar Untuk Mengeluarkan Hasil Yang Baik Akan Keluar Semak Duri Sekarang Bukan Lagi Tanaman Tanaman Yang Enak Kemudian Perempuan Dihukum Akan Sakit Waktu Bersalin Kemudian Tidak Suka Bersatu Dengan Adam Perempuan Tadinya Sangat Mencintai Adam Sekarang Dia Menjadi Tidak Suka Bersatu Dengan Adam Tidak Mau Kalah Dengan Adam Dan Sebagainya Sekarang Semuanya Sudah Berantakan Total Kita Melihat Gara 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 Manusia Tidak Tidak Padahal Mereka Sudah Gambar Rupa Mereka Digoda Iblis Mau Menjadi Seperti Allah Malah Yang Jadi Bukan Seperti Allah Manusia Menjadi Seperti Iblis Langsung Di dalam Kejadian Minggu depan Mungkin Anak Daripada Adam Dan Hawak Kain Dan Habel Bukan Persekutu Tetapi Saling Membunuh Langsung Kejadian Kain Membunuh Habel Gak Ada Seperti Alanya Sama Sekali Ya Justru Lebih Seperti Setan Yang Jahat Langsung Dosa Itu Merusak Ciptaan Tuhan Yang Yang Indah Sudah Yang Tadinya Indah Sudah Beratakan Sudah Hancur Total Sudah No No Tidak 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 Harapan Lagi Terus Gimana Selesai Sudah Tamat Maka Hacungkan Saja Bumi Ya Karena Hawa Tidak Percaya Kepada Allah Maka Tidak Tahan Kepada Allah Dia Percaya Kepada Iblis Maka Dia Tahan Kepada Iblis Hati Hati Apakah Kita Benar Benar Percaya Kepada Allah Ketika Kita Percaya Kepada Allah Maka Kita Akan Menuruti Perintah Allah Ketika Kita Percaya Kepada Iblis Kita Akan Menuruti Perintah Iblis Dunia Yang Indah Di Kejadian Satu Dan Dua Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Maka Taman Cerita Alkitab Gak Kita Melihat Allah Masih Mengasihi Manusia Karena Manusia Sudah Berdosa Tidak Bisa Lagi Tinggal Di Taman Eden Yang Indah Maka Manusia Harus Keluar Dari Taman Eden Mereka Diusir Keluar Dan Diusir Keluar Taman Eden Masuk Kedalam Tanah Yang Sudah Terkutuk Yang Isinya Semak Duri Yang Gersan Tanah Yang Sudah Tidak Gembur Yang Lembut Tanah Yang Sudah Terkutuk Ya Maka Tuhan Allah Bukan Tuhan Yang Sudah Berantakan Sudah Dulu Ya Pergi Tidak Tuhan Allah Bukan Melihat Sudah Sudah Benar-benar Rusak Sudah Tidak Ternyata Tuhan Allah Kita Ingat Tuhan Allah Yang Mencipta Adalah Tuhan Allah Yang Sanggup Memulihkan Mengembalikan Lagi Semuanya Di dalam Proses Itulah Kita Berbagian Tetapi Sebelum Pergi Tuhan Allah Membuat Baju Dari Kulit Binatang Ya Kalau Pakai Daun Jalan Betar Ketiu Rontok Kena Matahari Hancur Ya Karena Tanahnya Bersang Tuhan Berikan Baju Dari Kulit Binatang Kepada Manusia Kemudian Tuhan Allah Berikan Apa Lagi Waktu Tuhan Allah Mengusir Manusia Mari Kita Membaca Ayat Yang Ke 22 Kejadian 3 22 Berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya Manusia Itu Telah Menjadi Seperti Salah Satu Dari Kita Tau Tentang Yang Baik Den Injad Maka Sekarang Jangan Sampai Ia Mengulurkan Tangannya Dan Mengambil Pula Dari Buah Pohon Kehidupan Itu Dan Memakannya Sehingga Ia Hidup Untuk Selama Lamanya Lalu Tuhan Allah Mengusir Dia Dari Taman Eden Supaya Ia Mengusahkan Menyala Dan Menyambar Menyambar Untuk Menjaga Pohon Kehidupan Kita Serikali Melewati Bagian Ini Tuhan Alam Menaruh Teruk Teruk Pemalaikat Dengan Pedang Yang Menyala Di Depan Pintu Gerbang Daripada Taman Eden Tempat Manusia Diusir Kenapa Supaya Manusia Tidak Makan Buah Kehidupan Supaya Apa Manusia Sekarang Sudah Jatuh Dalam Dosa Maka Akan Mati Kalau Manusia Sudah Berdosa Makan Buah Kehidupan Maka Dia Akan Hidup Hidup Di Dalam Dosa Enak Tidak Hidup Di Dalam Dosa Pasti Sengsara Tuhan Mencegah Ini Tuhan Mencegah Ini Supaya Manusia Sudah Berdosa Tidak Makan Buah Kehidupan Sehingga Mereka Tidak Hidup Dosa Dan Yang Terakhir Tuhan Kita Bukan Tuhan Yang Sudah Tidak Ada Harapan Tetapi Masih Ada Harapan Yang Diberikan Mari Kita Membuka Kejadian Tiga Ayat Yang Kelimabelas Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Jadi Tuhan Memberikan Satu Janji Lagi Kisah Ini Yang Paling Penting Disini Adalah Tuhan Memberikan Janji Bahwa Keturunan Perempuan Kejadian Tiga Ayat 15 Bahwa Keturunan Tuhan Akan Mengadakan Permusuhan Kenapa Harus Dibikin Permusuhan Karena Kita Sekarang Sudah Jadi Seputunya Iblis Sekarang Kita Maunya Nempel Sama Setan Maka Sekarang Tuhan Bikin Ada Permusuhan Supaya Manusia Tidak Terus Nempel Kepada Setan Tuhan Bikin Permusuhan Antara Engkau Dan Perempuan Ini Yaitu Kepada Ular Antara Ular Dan Keturunan Perempuan Antara Ular Dan Perempuan Kemudian Antara Keturunan Ular Dan Keturunan Perempuan Jadi Tuhan Mengadakan Permusuhan Antara Ular Disini Dengan Perempuan Antara Keturunan Ular Antara Ular Dengan Perempuan Antara Keturunannya Si Ular Dengan Keturunannya Perempuan Kemudian Kita baca Lagi 15 Apakah Kandungan Perkusan Antara Kau Dan Perempuan Ini Antara Keturunan Mu Dan Keturunannya Keturunannya Berarti Keturunan Perempuan Akan Ngapain Keturunan Perempuan Akan Meremukan Kepala Keturunan Ular Dan Dikatakan Keturunan Ular Ini Dan Engkau Si Ular Itu Akan Meremukan Tumit Yang Ini Kepala Yang Ini Tumit Tumit Tau Ya Kaki Ini Janji Janji Apa Ini Adalah Janji Keselamatan Yang Tuhan Berikan Kita Tau Di dalam Alkitab Menunjukkan Keturunan Perempuan Satu-satunya Semuanya Lahir Harus Ada Laki-laki Ada Perempuan Tetapi Di Alkitab Ada Satu Kisah Dimana Tidak Lahir Dan Adanya Laki-laki Yaitu Yesus Kristus Tuhan Yesus Keturunan Perempuan Yang Akan Meremukan Menghancurkan Kepalanya Iblis Yaitu Maut Yaitu Kuasa Dosa Tetapi Nanti Si uler ini Juga Akan Meremukan Tumit Daripada Tuhan Yesus Yaitu Waktu Tuhan Yesus Mati Di atas Kayu Salim Tuhan Menjanjikan Janji Yang Keselamatan Ya Dunia Yang Sudah Rusak Total Tadinya Yang Kejadian Satu Sampai Dua Sudah Indah Kejadian Tiga Sekarang Hancur Tetapi Tuhan Memberikan Janji Keselamatan Kepada Manusia Bahwa Suatu hari Nanti Tuhan Akan Mengembalikan Semuanya Seperti Setiap Tuhan Akan Setiap Hari Demi Hari Membuat Apa Rencananya Terjadi Manusia Yang tadinya Sudah Jauh Dari Tuhan Akan Dikembalikan Lagi Kepada Allah Yang tadinya Dipermudah Dosa Sekarang Akan Kembali Taat Kepada Allah Kita bersyukur Tuhan Kita bukan Tuhan Yang meninggalkan Manusia Tetapi Yang terus Menyertai Menyertai Manusia Biarlah Kita Adalah Orang-orang Yang mengikut Keturunan Perempuan Yang mengikut Yesus Yesus Yang menebus Dosa Kita Yang di Dalamnya Kita Mendapat Keselamatan Biarlah Kita Setia Mengikut Dia Sampai Selama Lamanya Mari kita Berdoa Tuhan Tuhan Padahal ini kami melihat satu kisah yang begitu menyedihkan dari gambaran penciptaan yang begitu indah bumi yang begitu indah tetapi kemudian rusak ketika dosa memasukinya Kami melihat kehancuran yang begitu total daripada dunia ini Tetapi sekali lagi kami melihat Tuhan Allah bukanlah Tuhan yang tidak sanggup mengatasi kerusakan dosa Engkau adalah Allah yang sungguh berkuasa Engkau tidak meninggalkan kami Kami bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami Yang masih mau mengembalikan kami kembali kepada Engkau Sehingga Tuhan berjanji akan mengirimkan jurus lama Dan kami bersyukur Janji itu ditepati Di dalam Yesus Kristus yang boleh mati di atas kayu salib Bagi setiap kami Biarlah kami boleh menyadari ini Biarlah kami boleh sadar bahwa kami berbagian di dalam rencana Allah yang begitu besar Kami sebagai umat Tuhan berbagian di dalam rencana penembusan Allah yang begitu indah Dan biarlah kami boleh menghargai penembusan Tuhan Biarlah kami boleh menjadi murid Tuhan yang setia Yang mengikut Tuhan Yang mengabdikan diri kami kepada Tuhan Yang mau hari demi hari semakin taat kepada Tuhan Yang mau hari demi hari semakin percaya kepada Tuhan Semakin taat kepada Tuhan Sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus Sehingga kami boleh mentaati Tuhan seperti yang Tuhan inginkan di dalam kejadian pasal yang pertama Terima kasih Bapak yang di surga Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur Amin Ayat hafalannya akan diambil dari Roma Ya Roma pasal yang kelima ayat yang ke delapan Ini ayat hafal untuk minggu depan Roma pasal yang kelima ayat yang ke delapan Di hafalin ya Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih